Halo teman-teman semua kembali lagi bertemu dengan saya di channel kota kosong pada kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita menggabungkan beberapa fun microsoft word menjadi satu file, misal teman-teman sudah mengontrol skripsi itu dibagi menjadi beberapa part mulai dari halaman judul, halaman persembahan, pengesahan kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3 dan itu dibuat terkadang secara terpisah nah bagaimana disini caranya kita menyatukan beberapa file microsoft word tersebut menjadi satu file seperti itu hanya menjadi satu dokumen microsoft word seperti itu langsung saja disini caranya rekan-rekan buka dulu untuk yang file pertama rekan-rekan buka oke setelah terbuka letakkan kursor di kursor rekan-rekan di paling bawah ya kata terakhir setelah kata terakhir seperti ini kemudian teman-teman lanjutkan ke layout kemudian rekan-rekan semuanya pilih di break kemudian pilih next page oke setelah kita ada kayak lembar baru ini halaman kedua rekan-rekan masuk ke menu Insert setelah rekan-rekan di menu Insert di dalam menu Insert rekan-rekan tinggal kita pilih atau kata-kata di teks ini di covernya teks kemudian pilih yang disini objek ada kata teks ini kan ada banyak nih ada page table illustration content dan lain-lain nah disini rekan-rekan pilih yang di teks setelah kita masuk ke teks ini kita pilih yang objek kita klik di panah bawah kemudian pilih teks from file kemudian klik kemudian setelah halaman pertama ini halaman mana yang mau kita gabung semisal seperti itu kemudian pilih halaman selanjutnya semisal cover tadi cover ringkasan kemudian kita pilih cover kemudian kita insert oke setelah udah masuk rekan-rekan kembali ke disini yang terakhir kemudian pilih layout kemudian pilih break kemudian pilih next page oke setelah itu pilih lagi ke kita insert kemudian insert kemudian objek kemudian text from file langsung ke pengesahan oke kurang lebih seperti ini dan kita rapikan oke setelah itu disini kita lakukan hal yang sama juga layout break next page kemudian kembali ke kita pilih insert pilih insert pilih objek kemudian text from file kemudian pilih yang abstrak oke setelah itu kita lakukan lagi next page kemudian kita pilih insert lagi kemudian kita pilih objek dan kita tambahkan lagi kemudian dari hal yang abstrak bisa lagi kita masukkan nah seperti itu sampai semuanya tergabung seperti itu dan itulah caranya gimana kita bisa menggabungkan beberapa dokumen Microsoft Word menjadi dalam satu dokumen dan itu langkah tersebut kita lakukan secara berulang sampai semua file atau semua dokumen tergabung menjadi satu di Microsoft Word mungkin demikian sharing pada saat berada pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya sampai jumpa di video-video sharing saya selanjutnya jangan lupa untuk support channel ini aku ini terus berkembang dan semakin memberikan banyak manfaat buat banyak orang seperti itu sampai jumpa dan saya ucapkan terima kasih selamat menikmati hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati